Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sandi Agung Nintang Gumelar Saya dari kelas 1B dengan NIMPE 27226023107 Nah guna saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan Materi tentang terapi es pada jidra olahraga Nah jadi apa saja yang akan kita pelajari Mari kita simak PPT yang akan saya jelaskan Oke masuk pada materi yaitu tentang terapi es pada jidra olahraga Disini saya ada beberapa materi Yaitu yang pertama tentang pengertian Yang kedua indikasi Yang ketiga kontraindikasi Yang keempat fungsi Yang kelima persiapan pasien Yang keenam persiapan alat Dan yang ketujuh cara aplikasi Oke masuk pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian Terapi es adalah prosedur medis yang menggunakan suhu dingin untuk mengurangi rasa sakit Peradangan dan pembengkakan pada jidra olahraga Ini biasanya dilakukan dengan mengaplikasikan es atau benda dingin lainnya ke area yang terkena jidra Selanjutnya Masuk pada indikasi Yang pertama yaitu jidra olahraga akut seperti regangan otot, jidra ligamen, dan memar Yang kedua peradangan pada sedih atau otot Kemudian yang ketiga pengurangan pembengkakan Dan yang terakhir mengurangi rasa sakit pada jidra Selain indikasi ada pun kontraindikasi Yang pertama yaitu jidra yang terbuka atau berdarah Sehingga dapat mengakibatkan es menghampat proses penyembuhan Yang kedua kulit yang rusak atau luka bakar Yang ketiga sensasi mati atau gangguan sirkulasi pada area yang akan diobati Dan yang terakhir yaitu reaksi alergi terhadap dingin Selanjutnya Mengenai fungsi Yang pertama mengurangi peradangan dengan mengurangi aliran darah ke area yang cederah Mengurangi rasa sakit dengan meredakan saraf-saraf di area yang terkena Dan yang terakhir mengurangi pembengkakan dengan menghampat pergerakan cairan ke area yang terkena Selanjutnya yaitu persiapan Nah persiapan ini bagi menjadi dua Yang pertama persiapan pasien dan yang kedua persiapan alat Untuk persiapan pasien, pasien harus mengetahui prosedur yang akan dilakukan pasien harus dalam posisi yang nyaman Nah pasien harus siap untuk mengungkapkan jika terjadi sensasi yang tidak nyaman atau jika ada reaksi alergi Kemudian persiapan alat Yang pertama yaitu ada es batu atau bungkus es Kemudian yang kedua kain tipis atau handuk untuk melindungi kulit dari suhu dingin langsung Yang ketiga alat untuk mengukur suhu es atau bungkus es Nah setelah persiapan kita juga harus tahu cara pengaplikasiannya Yang pertama dengan mengambil es batu atau bungkus es dari freezer dan letakkan dalam kain tipis atau handuk Kemudian tempatkan es atau bungkus es pada area yang terkena cindera selama sekitar 15-20 menit Kemudian jangan biarkan es atau bungkus es bersentuhan langsung dengan kulit untuk menghindari pembengkuan Yang selanjutnya yaitu setelah 15-20 menit Beri istirahat pada es yang terkena selama beberapa jam sebelum mengulangi terapi es Sehingga untuk mengulangi proses ini beberapa kali sehari sesuai dengan kebutuhan Selanjutnya pastikan untuk memeriksa kulit secara berkala selama terapi es untuk menghindari pembekuan atau kerusakan kulit Nah ini tadi penjelasan saya mengenai terapi es pada cindera olahraga Saya mohon maaf tidak ada salah kata, sekian dari saya, terima kasih Nah baik teman-teman itu tadi adalah penjelasan dari PPT yang saya buat tentang terapi es pada cindera olahraga Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk selalu konsultasikan dengan profesional medis sebelum menggunakan terapi es untuk cindera olahraga Terutama jika Anda memiliki kondisi medis yang memperlukan perhatian khusus Terapi es bisa sangat efektif dalam mengurangi rasa sakit dan pembengkakan Tetapi penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pedoman medis yang tepat Nah sekian penjelasan saya mengenai materi tentang terapi es pada cindera olahraga Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini Dan saya mohon maaf bila ada salah kata Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih